assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke guys kita ketemu lagi di Ajit A7 channel ya tema hari ini kita tidak menayangkan sepak bola ya cuman cerita-cerita tentang ketemu idola saya ketemu idola-idola main bola idola-idola saya yang sangat luar biasa menurut saya yang sangat orangnya baik dan juga ramah dan juga tidak sombong itu saya salutnya kepada beliau-beliau Oke guys oke guys kira tentang berita nih cerita tentang sepak bola ketemu idola-idola saya ya cuman dulu lagi jaman-jaman jaman-jaman belum ada ini YouTube ya mungkin ada Mada cuman ya masih jarang gitu ya yang punya-punya channel-channel YouTube ya mungkin dulu waktu ada punya channel YouTube ya udah udah ada saya konten terus tuh ketemu-temu idola tuh temu-temu idola dari pemain Indonesia ketemu sama Bang Nova Iya Nova ini sekarang pelajik timas Indonesia Oh sangat ini sekali saya apa ber terima kasih itu namanya dia itu temui idola saya tuh saya ketemu sama beliau sama Bang Nova awalnya dia ya cwek tuh saya minta foto eh dia mau ya Alhamdulillah semoga sehat selalu lihat buat beliau Bang Nova terus ketemu lagi Bang Indra Indra Kapi Iya bang Indra Kapi dulu Bang Indra Kapi dulu ketemu waktu di mana tuh lupa saya ketemu sama dia ya saya ingin minta foto Bang minta foto ya dia mau dia mau ya foto ya orangnya sangat ramah sehat sangat sehat sehat sopan gitu terus ketemu lagi ke sama Bang Ibo iya Bang Divo itu dulu ketemu di Hermen ya dia dulu ikut di tim SSB selection waktu itu waktu itu saya jadi asisten Bang Tivo dulu tuh asisten temung di temung Tim Tivo Oh suruh mengangin sepatu kalian ya Hai Hai aku kasih banyak dulu temung tivo dok waktu di Hermen tuh ah cuman ya ah cuman setim terakhirah kampungnya semusim doang tuh semusim ya teman-teman tiba-tiba waktu itu orangnya baik ya saya minta waktu aja tuh mau dia oke gitu guys pokoknya temukan itu adalah saya waktu itu sangat luar biasa orangnya baik drama terus ketemu lagi Bang Maman ya Bang Maman tuh sekarang di tim Prisija Jakarta kebetulan saya ah sama Prisija Jakarta juga tim saya tuh tim kebanggaan Iya ya waktu itu ya ketemu tuh ketemu Bang Maman ya jadi bareng sama Bang Nova juga Bang Nova ketemu bareng sama dia banyak pemain-pemain sepak pula cuman yang yang saya inginkan dia ngomong-ngomong sama Bang Nova tuh waktu itu minta foto sama dia bareng itu sangat luar biasa dah belum berjalan ini belum berjalan lagi mudah-mudahan secepatnya mudah-mudahan Corona ini hilang di muka bumi ini yes itu tadi cerita-cerita tentang ketemu idola bro ketemu idola saya waktu itu ketemu ya waktu itu waktu belum punya YouTube itu punya belum punya channel YouTube kalau punya channel YouTube mah udah konten terus tuh udah konten terus pokoknya dah apalagi tentang sepak bola waktu itu Ajita Seven channel belum melahir tuh belum lahir waktu itu masih HP HP jaman dadul dulu punyanya dulu foto ya sih foto cuma ada sih foto foto-foto ya ada oh kamera foto ada itu tapi ya enggak cuma minta fotonya aja video-video kalau punya kalau punya channel YouTube ya udah konten terus tuh konten siapa siap ketemu idola-idola ya mungkin gitu aja cerita-cerita tentang Hai ketemu idola kalau ada salah-salah kata mohon maaf nih memang begini saya ini ngomongnya orang-orang temui idola-idola sedikitnya ya mohon maaf gitu mohon maaf dari saya mungkin ada salah-salah kata mungkin dari ucapan saya salahnya dari saya benarnya dari subhanallah ya Allah juta sepan channel pamit dulu nih mau pamit oke guys ya gitu aja mungkin cerita-cerita cerita-cerita tentang ketemu idola-idola-idola semoga sehat selalu semuanya buat idola saya yang juga buat subscribe nya ya aja udah sepan channel ya subscribe nya subscribe itu gratis guys subscribe itu gratis guys subscribe itu gratis guys subscribe itu gratis guys jangan takut ya subscribe itu gratis ya oke guys mungkin segitu aja cerita tentang sepak bola dari saya amit undur diri ajid hasilman channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo ajid hasilman channel abonal aboneawam aboneawam Terima kasih.